Salah satu aktor signifikan yang menggagalkan tim nasional Indonesia mendapatkan 3 poin dalam lagam lawan Bahrain adalah sejumlah keputusan kontroversial Wasid Ahmed Alkaf. Salah satunya yang paling menonjol adalah mengenai perpanjangan waktu yang tidak usai hingga hampir 100 menit. Padahal awalnya pertandingan tersebut diberi tambahan waktu 6 menit dari waktu normal. Pada pertandingan antara tim nasional Indonesia kontra Bahrain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terdapat sejumlah keputusan kontroversial dari Wasid Ahmed Alkaf yang berdampak signifikan terhadap hasil pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Wasid asal Oman itu kedapatan lebih mudah memberikan pelanggaran saat pemain Bahrain terjatuh, walaupun terjadi kontak fisik yang minim atau bola 50-50. Padahal Bahrain sendiri dikenal sebagai tim guling-guling atau tim yang suka mengulur waktu di lapangan. Keputusan kontroversial paling utama adalah ketika perpanjangan waktu babak kedua yang tidak usai hingga menit ke 100. Padahal awalnya pertandingan tersebut diberi tambahan waktu 6 menit dari waktu normal. Saat perpanjangan waktu itu, situasi skuad Garuda sedang umgul 2-1 dari Bahrain. Alhasil hingga pada menit ke-98, tim Bahrain membuat gol penyama kedudukan, dan Ahmed Alkaf, susang pengadil lapangan itu pun, baru meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan usai skor 2-2. Keputusan ini pun mendapatkan reaksi protes dari tim nasi Indonesia saat usai laga berakhir. Kontroversi wasit di laga Indonesia Bahrain juga mengundang beragam reaksi dari netizen. Kebanyakan dari mereka kecewa dengan keputusan wasit asal Oman itu. Seperti komentar dari YouTuber Jerome Epolin yang ahli dalam penghitungan atau matematika. Ia mengunggah video sosial. Maksud kami video soal penjumlahan untuk mengajari wasit pertandingan itu. 90 tambah 6 kan, ini bisa ditambah 3, dikurangi 3 gitu. Kalau bisa ditambah 3, harus dikurangi 3, biar tambahnya 0. Dan hasilnya nggak berubah. Tak hanya Jerome, Komika Kemal Pahlevi juga menumpahkan kekesalannya terhadap wasit Ahmed Alkaf ini. Melalui media sosial X-nya, bahkan pengamat politik Adi Prahidno juga ikut berkomentar soal pertandingan Indonesia Bahrain. Melalui akun Instagram-nya, ia menyatakan kekecewaannya. Masih banyak lagi pemirsa komentar-komentar netizen di media sosial yang murka dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf.